Halo semua, kembali lagi bersama saya Rizky Poromoaji Sekarang saya akan membuat konten gaming lagi setelah sekian lama Disini saya akan memainkan game Immortal Fenyx Rising Dan ini demo version di Nintendo Switch Dan saya memainkannya di Switch, di handle, tidak di dock Dan juga saya menggunakan controller ini Game Search Ini sangat worth it banget kalau misalkan kalian ingin tahu review nya bagaimana Setelah saya pakai ini kurang lebih 4 bulanan lah Jadi saya bisa bikin videonya terpisah Oke kita langsung saja ke Anchors nya Kita lihat Immortal Fenyx Rising Ya untuk Informasinya game ini itu Haris di semua platform Di PS5, Xbox Series, Xbox One Terus di Nintendo Switch juga di PC melalui Epic Capsure Ya tentu di PC Switch nya itu downgrade Atau ya tidak sebagus di konsol yang lain gitu ya Karena kita tahu bahwa Switch sudah lama on ini Kita pilih normal Kita pilih normal Kita pilih normal Oke Itu dibatah lagi sama Nintendo Katanya tidak akan mengeluarkan varian baru dari Nintendo untuk tahun ini Tapi Kita tidak akan tahu Kita lihat saja nanti pengumuman Dan kita nak kemati game nya Dan game ini itu latarnya Dan game ini itu latarnya Dan lain-lain Ini sangat betul-betul mirip Dengan game Zelda Breath of the World Animasinya Terus Cara berjalannya Memanjatnya dengan bar stamina Itu sangat-sangat mirip Nanti kita akan lihat Langsung di ingame nya Apakah game ini worth it untuk kalian beli Dengan harga Kalau gak salah 599 dolar Kalau di fisiknya di Indonesia itu di 700 ribuan Untuk kedapannya saya akan membuat konten-konten seperti ini lagi Conten-konten game yang ada demo nya Karena menurut saya demo itu penting Untuk penelan awal apakah kita akan membeli game tersebut atau tidak Ya apakah cocok dengan kita Ataupun tidak Prometheus & Zeus Ubisoft Quebec Immortal Phoenix Rising Dimo Dimo itu biasanya gak lama ya Paling cuman beberapa menit Cuman merepresentasikan Game nya dari Bukan dari awal Ini mungkin di tengah cerita mungkin Tapi Mempresentasikan tadi semua mekanismenya bagaimana Terus karakter yang kita gunakan seperti apa Sound nya gimana Tentu saja Tentu saja kita Kalo berbicara tentang switch Kita tidak Fokuskan Tentang grafiknya ya Oh sebentar Tapi kita melihat dari Tentu saja Bisa kita Dimainkan Bisa kita Dimainkan Dimainkan Bisa kita Dimainkan Dimana saja Dimainkan 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 Nah, kita akan dilihatkan mekanisme bertarungnya Oke, kalian bisa R itu kayak seri Assassin's Creed ya Jadi jika kalian yang memang sebelumnya suka bermain Assassin's Creed, ya sama Ini ada tombol B, sama kayak Dilda untuk lompat Tombol A untuk dodge atau crouch, jongkok Tombol Y itu ini, menghindar, dash Dan untuk tombol X itu belum ada Y untuk dodge Doge Oh, kita bisa menggunakan skill dengan pencet L dulu Lalu bisa pencet ke B Oke Tapi untuk clock musuh belum ya Kita lihat Dilda nya Cukup, bagus Kalau menurut saya sih, karena saya juga sangat suka Assassin's Creed Jadi ambiencenya itu ya Assassin's Creed sih Cuman ya, ini bukan Assassin's Creed, itu aja Tok utamanya sih yang membedakan Tapi kalau misalkan ini ceritanya kan sama kayak Assassin's Creed Odyssey Bisa diangkat Bisa diangkat Draw Oh, draw, draw, sprint 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 Wow Eh, ini yang beda nih Kau sedang kan nggak bisa sambil sprint Kalau bawa-bawa orang Approach the edge of the cliff Oke Oke Reach to the island of the siren Jump, slide Oh, bisa glide juga Wuh Yip, pecah tombol B baru A Kalau Zelda kan tinggal tombol B dua kali saja Karena ini demo, pas kita lihat Dari sebar stamina nya udah sangat full Jadi ini bukan awal cerita ya Pasti di tengah-tengah cerita Atau mungkin Eee, perempat cerita lah Jadi nggak di awal banget Nah, seperti yang kita ketahui Seperti seperti Dilda Kita juga bisa memanjat Di sini Dan memakai bar stamina Untuk segi bar stamina Ini lebih boros daripada Zelda Cepet banget Turunnya Sejauh ini sih Bagus, menyenangkan Terus Musiknya bagus juga Oke Berarti kita memiliki dua senjata Yang bisa kita gunakan pada waktu bersamaan R1 itu Atau R Untuk pedang biasa Rb atau R2 itu untuk kapak Kapak ini biasanya digunakan untuk makanan yang tertamanya seperti ini Nah Kedang ini baru deh Kita bisa gunakan pedang biasa Oh, kita disuruh parry dulu Oke, parry Oke, 1, 2 O, R Anarok R untuk lock musuh Kita coba parry Oke, bisa Nice Oke Panisnya Oke lah, cukup Ini aku ada Chess Kita lihat apa isinya Sama seperti Assassin's Creed Kita lihat menu-nya Oh Oke, mirip Ini Disini ada Mountnya Ini sebutnya Itea Ada sayapnya juga Wing of Daedalos Ini Oh, ini ada Senjatanya Ada dua nih Kita coba senjata yang lain Helm yang gak dipakai Abilities Oh, skill tree-nya sangat banyak Oke, sangat banyak skill tree-nya X combo Ada Sword air combo Ada Sword combo Terus ada X air combo Pada saat di udara tentunya Oh, ini Ada panah juga Ada Wozot Dan terakhir ada Parry Lalu Oh, tidak Masih ada banyak sih Disini ada Ada gate ring Ada swing juga Ada glide Ada climb Ada dodge Ada sprint Dan juga jump Sebenarnya harus kita buka Satu persatu sih Itu yang Menjadikan game Menjadikan game Indikasi akan Sangat lama Membutuhkan playtime Yang sangat lama Jadi untuk map-nya Baru segini yang terbuka Ya, lumayan lah Bagus Bisa playspin juga Ada legend Apa ini Oh, legend Kita lihat icon-icon Oke New weapon Envy Bridge The island of siren Sekarang kita Kemana Oke Nah, saya gak tau nih Apakah kayak Assassin's Creed Kita bisa menggunakan Si langnya itu Si Phoenix-nya itu Untuk kayak kita lihat Mantau dari langit Mungkin Tapi untuk saat ini Belum ada Ada item-itemnya juga Di sini Belum ada serem Dan di sisi langsung Yap, ini Kayak Assassin's Creed Yaitu bisa Manjat Apapun Bisa dipanjat Tebing Bangunan Gunung Bisa dipanjat semuanya Cuman yang jadi minus Di sini Kita belum melihat NPC ya Tentunya Kita belum diperlihatkan Kotanya Seperti apa Apakah Akan seperti ini terus Kalau gini terus Pasti Akan sepi Kita coba Ability-nya Oke Mantap Kita ada Ability Seperti ini terus Kayak E-Warnir Kita bisa menggunakan Lagi Skill-nya Nah ini Di air Namun Betul Kayak Tadi kita sudah bahas Staminanya sangat buruk Terima kasih NICE Phoenix knew the truth Odysseus was a spy Sent by mortals To steal the secret Of the gods From the Cyclops Holy Phoenix Besunheit What does that mean What does what mean Anyway Circe and Poseidon Would never let Phoenix Seize the secret Bisa lari Tinggal kita pencet Double Y Dan tekan Itu bisa Pelari ya Nah juga Tentu menggunakan stamina Oke Ini dia Has Ubisoft Mungkin disini Kita bisa Stealth Apakah ada animasinya Stealth Oke Tidak Sword launcher Awas Kita di Barang dulu Oke Kita coba Skill Skill lagi Mati Berarti untuk animasi Stealthnya Sedikitnya mungkin Sama Kayak Zelda Botw Nggak ada animasi Yang khusus Sangat disayangkan Sekali sih Kalau misalkan Itu ada animasi Dari Stealthnya Mungkin Itu yang bisa Membedakan Dengan Refresh Dari Zelda Breath of the Wild Karena kan Untuk di Netano Switch Nggak Banyak game Yang Kayak Seperti ini Sih Explore Open world Dan melakukan Hal apa Yang bisa Yang kita Ingin Lakukan Tentunya Tapi untuk Ubisoft Bagus Segi grafiknya Segi Voice overnya Bagus Dan juga Sound Okay Ini boss Hold Untuk Hammer Okay Hammer Nice Jadi bisa menggunakan Bow Bow nya itu di L2 ya Oke betul L2 Tapi masih kayak kesulitan Masih kesulitan Oke Jadi setelah kita menggunakan skill itu Stamina juga berkurang Nice 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 Good leap forward What is that Deadly power Oh ini Equipment yang baru berarti Oh ini dimana ini Oh itu dia Oke Disini satu Betul betul Oh ini Disini Satu Dua lagi berarti Kita harus cari dua lagi Di malaka itu Oh ini Apa Gimana Oh Set Oke pasir disini betul hold full objek charge throw throw okei hot no hot nice sambil enaknya kita bisa sprint oke kita lihat disini drop satu lagi pas disini oke oke ada mana ada juga hp disini ternyata oh yes ini teka teki ala yubisok ciri khasnya yang berat disini yang ringan di satunya lagi nice terbuka saya cerai itu tembong oke oh kan di sebelah sini nah setiap ini untuk sudah hampir 27 menit bagaimana kesan kalian apakah ingin membeli game ini menurut saya sih untuk sejauh ini dari segi kompat mekanis terus music grafik keren sih mungkin 85% worth it untuk membeli ini return to the cycle of iron sekarang kita menggunakan bow nya oke oke ini bisa menurutkan skill kayak sniper elite sniper elite lebih cepat seperti itu sih oke sebentar oke nice map nya bagus ya mungkin disini masih kita belum melihat NPC yang lain ada yang menemani si phoenix si phoenix ini yang berapa tolong berarti kita belum tahu ukuran map aslinya ya map nya seluas seperti apa mungkin apakah lebih besar di elda atau lebih kecil tidak tahu oke sebenarnya habis nah tapi mungkin disini untuk isi ulang stabilannya lumayan cep itu apa mungkin kalian bisa explore dulu ya gak langsung kayak saya seperti ini mungkin saya juga akan memulai lagi main lagi selamat menikmati selamat menikmati oke 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 ini baru ripres menaribada ini dia oh, cuma seperti itu kita lihat kan dimana coba manjatnya lo bisa nyampe ke atas? bisa sih oh tidak tidak biar tidak bisa mungkin di sini bisa 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 akhirnya oh, kembali ke awam dan seperti itu kita lihat ada yang terlalu kenapa 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 Why Cyclops? What is the secret of the gods? The Cyclops turn to her and spot you. Be there sir. The secret has been inside you all along. What the? The Cyclops say. I have put a small piece of a plague that is alive. How is that a secret? I've traveled back for time. To prevent the terrible future from occurring. What is that ice? Oh come on. Actually, the Cyclops bellowed? I smell it with flesh. Like a good one. I don't believe it. How fast. You need a magnifying glass. No one asked you. Forget the lenses. Fight! Okay. Shush, shush, shush. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke oke oke. Kita harus menghindar dulu. Hammer. Dan. Aus. Mati. Di panah. Uh. Langsung punya kekuatannya. Di panah. Di panah. No secret of the gods after all. Huh? You have lost Ozus. Not one truth in the entirety of this ridiculous tale you have spun. I'm Prometheus. I'm triumphant. What do you have to say for yourself? No. I'm sorry I was eating. You're right. This is so juicy. The fruit of Gaia. What can I say? Never make a bet when you change to a rock. Actually. That's the secret of the gods. Nah. Mungkin sampai sering aja ya kali. Demonya. Versi demonya. Nah. Kali apa nih? Wiss. Itunya. Bagus. Skillnya. Kudanya juga. Nah. Ini mungkin musuh-musuhnya. Kaurasi musuhnya. Astral. Cerberus juga. Tentunya. Ada Titan. Nice. Nah. Seperti itu. Oke teman-teman. Terima kasih. Yang sudah menonton dari awal. Sampai habis. Sudah hampir 40 menit. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa. Like. Dan share. Dan juga. Comment. Menurut pendapat kalian. Bagaimana. Apakah. Game nya. Worth it. Untuk dimainkan. Untuk dibeli. Dan jika kalian suka. Kalian tinggalkan dislike saja. Dan jangan lupa. Untuk. Tekan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan. Dengan update-update terbaru kami. Terima kasih. Dan. See you.